Terima kasih Hormir Sandamaseh bersama kami. Warga Muhammadiyah menetapkan satu syawal bertepatan dengan 21 April tahun ini sehingga waktu pelaksanaan Idul Fitri pada tahun ini berbeda dengan ormas lain di Indonesia. Meski berbeda waktu pelaksanaan ibadah berjalan lancar, aman dan kondusif. Tepat hari ini, warga Muhammadiyah menggelar sholat Idul Fitri secara berjamaah di Indonesia. Khusus di Lombok Timur, pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri terbagi dalam 15 lokasi. Dua lokasi di antaranya berada di Kecamatan Selong, yakni Komplek Perguruan Muhammadiyah Selong dan lapangan Bonar Pancor pada Jumat pagi 21 April. Warga Muhammadiyah mulai memadati lokasi sholat Idul Fitri sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah di lapangan Bonar Pancor. Terlihat ribuan jamaah Masjid Subul Salam yang ada di Pancor berbondong-bondong membawa keluarga mengikuti sholat Idul Fitri berjamaah. Menurut Ketua Pengurus Masjid Subul Salam Pancor, lalu Zainal Abidin, meski pelaksanaan Idul Fitri warga Muhammadiyah tahun ini berbeda dengan ormas lain di Indonesia, namun hal ini tidak menjadikan mereka untuk bermusuhan dan saling menjelekan. Perbedaan waktu Hari Raya ini diakuinya bukan tahun ini saja, namun perbedaan ini sudah terjadi beberapa kali dan tidak ada permasalahan. Melalui toleransi beragama yang baik ini dapat tercipta suasana yang aman dan kondusif dalam melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Adapun pemilihan lapangan sebagai pusat pelaksanaan Idul Fitri ini diakuinya sudah sering dilakukan, lantaran jumlah jamaah Muhammadiyah yang banyak dan tidak bisa ditampung di Masjid Subul Salam. Untuk perbedaan segera ini hal yang sudah biasa kita hadapi dan ini kan tidak hanya sekali ya dan sering sekali kita menghadapi perbedaan dan kita tidak ada masalah. Kita tetap berjalan sesuai dengan keyakinan kita dan kita juga tidak menyinggung bagi teman-teman kita yang juga berbeda harinya. Kita insya Allah toleransi kita sangat tinggi, kalau kita di Muhammadiyah ini sudah sangat biasa ya menghadapi hal seperti ini. Pelaksanaan Hari Raya ini juga mendapat pengawalan dari Polsek Setempat untuk memastikan kelancaran kegiatan dan keamanan di lokasi tersebut. Khusus di lapangan Bonar Pancor, sebanyak 8 orang petugas dari Polsek Selong dikerahkan ditambah beberapa personel dari Sabara Polres Lombok Timur. Pelaksanaan Idul Fitri di lokasi tersebut berjalan aman dan kondusif. Meski demikian, terlihat antrean kendaraan di sekitaran jalan menuju lapangan Bonar pasca sholat Idul Fitri. Alhamdulillah situasi kondusif masyarakat yang melaksanakan sholat Idul hari ini kelihatan khusus, nyaman, dan dari masyarakat mengucapkan terima kasih kepada petugas yang melaksanakan pengamanan hari ini. Zulfi Kri, Arman Zulfarozi, Selaparang TV, melaporkan.